Terima kasih telah menonton Kita akan tunggu kemungkinan dalam minggu-minggu ini Mungkin hari minggu Itu sudah akan ada yang bergabung dengan kita Baik itu Marcelino, Arhan Dan kemungkinan untuk Elkan Ini lagi kita berupaya Sebisa mungkin untuk bisa bergabung Walaupun nanti apakah akan menyusul Setelah dua kali pertandingan atau sekali pertandingan Nanti akan kita informasikan Pergerakan dengan Elkan Kalau yang lain insya Allah Kita upaya Bisa bergabung dalam waktu dekat Saya sudah sepakati dengan teman-teman Saya sudah bicara sama Pak Endri Jadi intinya untuk teman-teman Anak-anak kita ini semuanya Nanti kita berharap orang tuanya yang datang ke hotel Jadi anak-anak tidak kita berikan libur Mengingat kita tanggal 24 Kita sudah terbang mendalui ke Kamboja Sehingga tidak ada waktu lagi Untuk melepas anak ke keluarga Pertimbangan saya satu Pertimbangannya adalah Ketika nanti dilepas Walaupun itu hanya sehari Saya khawatir karena ini adalah momen-momen lebaran Nanti lepas kontrol Makannya salah dan sebagainya Akan jadi masalah buat tim Karena ini untuk membela bangsa dan negara Saya kira Kesempatan seperti ini Ini sangat luar biasa Untuk bisa didapatkan anak-anak Maka anak-anak harus betul-betul Mau menerima Keadaan seperti ini Kalau mau jadi juara Ya harus rela berkorban Demi bangsa dan negaranya Pak selain makanan Ada pembatasan bermain sosial media Oh ya pasti Saya selalu membawa tim Selama ini nomor satu Yang harus dijaga anak-anak adalah Membatasi Berkaitan dengan sosmed Ini penting sekali Mulai jam istirahat Saya batasi Apalagi jam keluar Betul-betul saat TC Saya awasi betul Dan saya press betul Jangan ada yang keluar malam Ini betul-betul saya press Dan saya awasi betul Pergerakannya anak-anak Jangankan ibaratnya Malam Siang pun dia keluar hotel Harus jelas kemana Tujuannya Dan harus lapor ke saya Kalau melanggar Konsepensinya Harus mau dicoret Dari timnas Ini sudah saya terapkan Dan alhamdulillah Anak-anak kita Yang saat sekarang ini TC Semuanya Boleh saya katakan Luar biasa Tidak ada yang melanggar Dan mudah-mudahan Kedepan juga Seperti ini Betul-betul bisa kita kontrol Pergerakannya Dan mereka semua nurut Manut Oleh dari makannya Istirahatnya Dan lain sebagainya Seperti itu Jadi keluarga difasilitasi Ya saya upayakan Keluarga Kita fasilitasi Untuk datang ke Sultan Itu Ya sudah resiko Kita harus Betul-betul Sama-sama Menguntungkan Bagi keluarga juga Tidak juga Nanti anak-anak Gara-gara tidak Tidak lebaran ke rumah Tidak ketemu sama keluarga Nanti mentalnya drop Itu Salah satu Solusi yang paling tepat Keluarganya yang kita ajak Ke hotel Kalau untuk pemain 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 Yang dipanggil Nantinya itu Tidak akan